Hola, como estas? Halo, apa kabar? Selamat datang di Hola Guru Bahasa Espanol Hola amigos, que tal? Buenos dias! Selamat datang di channel Hola GBS sama saya Clara, Guru Bahasa Espanol Kamu By the way, disini di channel Hola GBS kamu akan belajar Bahasa Espanol untuk level pemula, level 1 dengan pengantar Bahasa Indonesia Saya rekomendasikan kalau kamu baru lihat video ini kamu kalau mau mulai belajar Bahasa Espanol kamu harus nonton dari awal satu persatu semua video supaya kamu bisa mengikuti dan mengerti Oke, hari ini kita mau ngobrol tentang preposisi dan kata keterangan tapi hari ini tentang tempat atau lokasi di video hari ini kita akan belajar untuk men-describe di mana atau lokasinya ada di mana kalau kita punya satu objek kita harus bisa belajar ngobrol dia ada di mana di sebelah kiri, di sebelah kanan, di atas, di dalam, di tengah, di bawah di atas meja, di bawah meja seperti itu kita akan belajar pakai Bahasa Espanol dan kita akan belajar beberapa preposisi yang penting sekali dan sedikit Vokabular baru ya ayo kita lihat kita punya satu gambaran disini maaf kalau tidak bagus dan di gambaran ini kita review sedikit dulu Bokabular tenemos un gato cuching tenemos una mesa tenemos itu artinya kita punya ada satu meja una mesa hay un libro un libro satu buku hay una silla o tenemos una silla hay itu adalah satu meja ada satu meja sorry atau kita punya satu cursi atau satu meja una silla una mesa kita punya juga pohon un arbol kalau arbol itu bukan terlalu besar kita bisa bilang arbol itu kayak sesuatu yang kecil kita punya satu foto atau frame foto una foto kalau frame itu un marco con una foto kita punya dinding la pared dan kita punya gantungan una perca dan kita punya satu jas una caceta vale? vamos a ver sekarang kita mau lihat posisi dimana atau di dimana ada mereka ya jadi misalkan untuk tanya dimana kita bisa bilang donde esta kita pakai esta itu dari verbo estar tapi kita pakai esta kalau kita ngobrol tentang satu objek yang hanya satu karena esta itu singular tapi kalau misalkan kita mau ngobrol tentang sesuatu yang plural atau lebih dari dua kita tinggal ganti pakai n donde esta ya misalkan dimana ada kunci kuncinya lebih dari kunci biasanya itu lebih dari dua ya maksudnya ada beberapa kunci ya jadi kita bisa bilang donde estan las llaves tapi kalau hanya satu donde esta la llave misalkan dan sekarang kita akan fokus sama yang kita punya disini misalkan saya mau tanya kamu donde esta el arbolito ada dimana pohon pohon kecil kita bisa bilang sobre la mesa itu artinya diatas meja satu sinonim lagi kamu bisa bilang juga encima de la mesa diatas meja ini sama sobre atau encima de ini artinya diatas vale que mas hay encima de la mesa ada palaki diatas meja encima de la mesa ataos sobre la mesa tenemos un libro también vale vamos a escribirlo sobre la mesa diatas meja tenemos un libro vale ahora os voy a preguntar sekarang saya mau tanya que hay debajo de la mesa debajo itu di bawah kita tulis disini ya kamu tolong catat sekalian ya saya mau tulis debajo debajo de la mesa debajo itu artinya di bawah di bawah dan bisa juga kadang-kadang kita bilang abajo kadang-kadang debajo kadang-kadang debajo dua-duanya benar ya kamu akan lihat ini juga abajo tapi abajo itu lebih kayak misalkan boyabajo saya pergi ke saya turun itu lebih kayak turun tapi kalau debajo itu di bawah sesuatu harus ada objek yuga debajo atau debajo itu di bawah kamu bisa langsung chatat di notebook kamu vale vamos a seguir que hay debajo de la mesa debajo de la mesa debajo de la mesa hay itu untuk yang yang ada dan ada Y en la pared di dinding, en la pared, ini A, hay un marco de fotos. Vale, vamos a aprender ahora, ini penting banget karena ini dipakai banget. M itu preposisi yang artinya di. En la pared, en la mesa, en casa, di itu, en. Dalam bahasa Spanyol, jadi itu untuk sesuatu yang ada di situ, in general. In, dalam bahasa Inggris, in. Vale, que más? Vamos a ver, por ejemplo, ahora. Kita, vamos a aprender. Calo de cat, dalam bahasa Spanyol, cerca. Cerca, de cat. Calo ya u, lejos. Lejos, ya u. Aquí, podemos decir, di gambaranini, kita bisa bilang, el gato está lejos de la chaqueta. Jadi, kuching, ya u, dari, chas. Atau, ya u, dari, gantungan. Vale, lejos de la percha. Y, podemos decir, el gato está cerca del libro. Kuching, the cat sama buku. Vale. Podemos decir, también, la silla, la silla, la silla, está debajo de la mesa, y artiña dan, cerca del gato. Ini, ada kalimat yang cumplit. Kursi, ada, di bawah, meja, dan, dekat, sama kuching. Dekat kuching. Vale, podemos decir, gimana kalau kita mau bilang, di tengah. Di tengah, ya. Sesuatu yang ada di tengah, misalkan buku ini. En medio. En medio, atau en el centro. Artiña, di center, di center, di tengah, ya. Di tengah. En medio, en el centro. Vale. Vamos a aprender, ahora, kiri atau kanan. A la derecha, a la derecha, dice, belah kanan. A la izquierda, sorry, sorry. A la izquierda, di kiri, atau di sebelah kiri. Misalkan, la silla, está a la izquierda del gato. Kursi, ada, di sebelah kiri, kucing. Y el gato, está a la derecha, de la silla. Dan, kucing, ada, di sebelah kanan, dari kursi, ya. Jadi, kita sudah belajar di tengah, di bawah, di center, di atas, di sebelah kiri, di sebelah kanan, lebih jauh, lebih dekat, ya. Dan, kita mau belajar satu lagi. Sebentar ya, saya hapus dulu. Fuera, itu di luar, y dentro, di dalam. Misalkan, kita bisa bilang, kursi ini ada di dalam. Karena, selalu kita masukin kursi di dalam, ya. Fuera, di luar, dentro. Kadang-kadang, kita juga akan lihat, adentro, yang artinya sama. Y kadang-kadang, kita akan lihat, afuera, yang artinya sama, ya. Dan, misalkan, gimana kalau kita, saya lagi cari sesuatu di rumah, dan aduh, saya lupa di mana. Kita bisa bilang, no lo encuentro. Kita lihat di sini. Ya, afuera, afuera, di dalam, dentro. No lo, itu artinya, referensi ke objek itu. No lo encuentro. Encuentro itu, itu dari encontrar, yang artinya, saya tidak tahu di mana, ya. Saya tidak bisa ketemu. Dari ketemu. Encuentro ini, masa sekarang, dari encontrar. No lo encuentro. Saya tidak bisa ketemu. Apakah kamu lihat? Saya tidak bisa ketemu, ya. No lo encuentro. Kalau ini maskulin, kalau objek maskulin, misalkan, gato. Dari kucingnya? Saya tidak bisa ketemu. Karena kita tahu, gato itu. El gato. Dan saya tahu ini maskulin, berarti lo. No lo encuentro. Tapi, kalau misalkan kita ngobrol tentang, la chaqueta. La chaqueta. Berarti, karna ini, feminin. Kita di sini taro, la. No la encuentro. Ya, no encuentro la chaqueta. Bisa juga, no, sé, itu dari saber. Dari tahu. No sé, donde, está. Balik lagi ke aturan yang tadi. Kalau objeknya hanya satu, dan singular. Kita harus dikonjugasi. Karena ini cuma satu. No sé donde está, la foto. ¿Vale? No sé, donde está, la foto. Saya tidak tahu di mana ada fotonya. Tapi kalau kita mau bilang sesuatu, ya en plural. No sé, ini dari verbo, ya, dari, saber. No sé, donde, están. Indica lo plural. Donde está, la foto, y, ini bisa dua objek juga. No sé, donde, están. La foto, ni, bisa juga. Ni, la chaqueta. Ni, itu karena enggak tahu di mana. Itu dari negation, dari no. Berarti kita daripada i, dan. Kita bilang dan, tapi negation. Jadi, no sé, donde, están, la foto, ni la chaqueta. Ini dalam bahasa inggris, neither. Saya tidak tahu di mana ada foto, dan jazznya. Oke, kita sudah selesai untuk adverbios y preposiciones de lugar. Di video selanjutnya, kita akan belajar adverbios y preposiciones de tiempo. Kita akan belajar lebih banyak preposisi dan kata keterangan tentang waktu. Dan kita akan belajar lebih banyak vocabulari, supaya kamu bisa mulai. Dan di video hari Kamis, kamu akan belajar juga 20 kata kerja yang paling kepake, the most useful, the most common kata kerja dalam bahasa Spanyol. Tunggu video selanjutnya. Dan kamu bisa nonton dan lihat Instagram kita, hola.gbs, juga ya. Yang ada di sini, di bawah. Terima kasih, muchas gracias por ver nuestros videos. Y espero que aprendas mucha. Mucho semoga kamu bisa bladjar yang banyak ya. Terima kasih. Adios.